Oke bersama Odin disini sambil menunggu Saur Pada kesempatan ini Saya akan membuat video tutorial Mengenai beberapa kasus Dimana radio ini Tekan inputnya sebenarnya 13,8V Di 15V pasti aman Tapi beberapa kasus ada Salah colok aki yang di seri 24V atau Switching yang sebagai overvoltage Menjadi 27V Atau switching 48V Sehingga radio mengalami kerusakan Tanpa disadari ketika radio diludukan Akan terdengar bunyi seperti mercon Yang meledak Itu biasanya Elko pada IC regulator Di sini nih Di bawah ini IC regulator di DS itu meledak Dan IC regulatornya Jebol Biasanya IC regulator jebol itu Dimana layar di DS dia mati Artinya ada beberapa kasus Yang layar di DS nya nyala Tetap Tapi sama sekali tidak ngosos Nah Kebiasaannya yang rusak adalah Di IC regulator ini Ya IC regulator ini 7812 Maka anda cek outputnya Di kaki output ini Ini apakah masih keluar 12V atau tidak Yang pertama ini yang jebol biasanya Yang kedua IC regulator di Di belakang elko ini IC regulator yang bentuknya kecil Seperti transistor DC547 Ini ada yang geju 808 Ada geju 805 Ukur juga tegangan output di kaki IC regulator apakah masih keluar atau tidak Oke Yang ketiga Biasanya IC penguat audio TDA2003 yang ada pendingin ini Ini ciri fisiknya adalah Biasanya Radio dihudupkan tidak ngosos Kemudian Dia cenderung panas sekali Dipegang panas sekali Atau bahkan dingin Tidak anget sama sekali Ketika IC ini bekerja normal Dia hanya anget suam-suam kuku Jadi Daripada gambling Kalau mengalami hal serupa Pasang tegangan DC nya kebalik Plus ke minus Minus ke plus juga Seperti itu Jadi anda sediakan aja 7805 Dua biji IC regulator 7812 Satu biji Dan IC Penguat audio TDA2003 TDA2002 Atau UPC Juga bisa Sekelas Sejenis ke kaki 5 Udah anda ganti aja langsung Ini Satu Dua Tiga Empat Disini Jadi yang rusak Jadi yang rusak Satu IC regulator ini DDS IC regulator Yang di Rx ini Terus IC penguat audio Dan IC regulator Pada BFO 7805 Atau 7808 Sudah itu anda ganti Pasti normal kembali Tapi apabila Setelah normal anda Nggak bisa TX Nggak keluar power Dan jarum Ketika dimoduler Jarum Sinyal dia bergerak Kerat Kemudian anda perlu Cek Venal dan driver Seperti pada video tutorial Yang lain Gimana cara mengecek Indika Venal dan driver Apakah jempol Tidak Sudah ada video Sebelumnya Anda silahkan Buka-buka Video saya Saya rasa itu aja Yang perlu saya share Pada pagi hari ini Buat teman-teman Pengguna radio CC Yang mengalami Overvoltage Atau tegangan kebalik Sehingga Mengambilkan radio Malfunction Atau tidak berfungsi Atau mati Sama sekali Atau total Simple ya Paling anda Permodalkan IC TDA ini Rata-rata Di 700 Rp 2.500 Rp 10.000 Rp 10.000 Yang more or less Rp 15.000 Anda benerin sendiri Kalau tetap anda tidak bisa Karena radio ini Adalah Ada layanan Purna jual Service gratis Umur hidup Selamanya Silahkan anda kirim Ke kami Ke Bandung Alamat anda bisa Inbox Atau SMS Pada kami Oke teman-teman Para penggemar radio CC yang setia Dimanapun anda berada Salam homebrower Terima kasih Bye-bye Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati